Terima kasih telah menonton 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 Dan mereka itu Terima kasih telah menonton 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 Tiga menonton Terima kasih telah 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 menonton Kita sebut Terima kasih telah menonton Aku menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Saya menonton Ini menonton Saya menonton Saya menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masih menonton Bisa menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton So jalan menonton Aku tap light, di situ kenapa warnanya begini, warna tinggi biru gitu. Jadi itu trik teman-teman ya, jangan percaya dengan kamera. Ya kalau benar loh, teman-teman reframer sini ngeliat, dia kan kepenging dong denger, oh Cici di Copenhagen, oh Cici di London, oh Cici di Stockholm. Ini bilang sebagai alat ya, kakak Tusi, tadi Tusi udah bilang, Ini serius nih, serius, karena mascara ini, karena lipstick, karena cuma produk-produk itu Cici tuh udah lebih dari 50 negara. Masya Allah, luar biasa, gratis, gak pake bayar. Bayarnya biaya admin aja, ini cuma berapa sih, 50 euro yang keluar duit buat beliau-beliau yang keluar. Ini kadang kalau gini potong bonus berikutnya. Iya bener. Iya bener ya, tapi potong bonus. Aduh, keren banget. Tinggal nyiapin buat olor-olor aja buat belanja-belanja sendiri. Dan juga seorang Cynthia Fredica itu, kalau masih olor, lewe dulu. Oh, iya ya. Eh mama, itu gak usah. Jadi, bayangin teman-teman ya, Cynthia Fredica sudah merambah ke 50 negara. Dari Oriflame. Nah, teman-teman tinggal ngitung deh, setiap tahun kita punya conference banyak. Kita ada, yang internasional ada gold conference diamond executive. Setiap tahun pasti ada. Dan Cynthia selalu ikut. Nah, gila teman-teman, kapan mau ikut barang Cici? Medianya, Cie. Kadang-kadang kan orang bilang, iya kan Arya gampang bilang, keluar naju, keluar naju. Caranya gimana? Ya, salah satunya adalah menjual. Menjual. Pake dulu, kemudian jualan. Gimana kita bisa jual, itu kan harus pake dulu. Pasti. Kita pake, kita cinta, kita cinta, kita bisa cerita, makanya kita bisa jual. Karena sebetulnya, sebetulnya siapa sih brand ambassador of Oriflame, selain diri kita sendiri. Itu gak perlu sebetulnya artis-artis. Eh, dua-duh, 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 dua-duh. Pantesan, tadi datang-datang. Bisa kita loh, bisa, apa, di atas, seperti Isiana, lebih dari Isiana. Eh, tapi serius, serius, kenapa? Karena kita adalah yang pake, kita adalah yang pelaku, kita adalah ambasador. Aku mau cerita nih, Kak Nata, buat para teman-teman yang saat ini sedang nonton live, bahwa panamkan pada mindset teman-teman, you are the ambassador of Oriflame Indonesia. Jadi, kita masing-masing itu adalah ambasador dari perusahaan kita. Banggalah dengan produk kita, cintai produknya, dan kamu akan menjiwai, dan kamu akan takjub bahwa lipstick, mascara yang kamu pake, bener-bener menakjubkan, membawa kamu keliling dunia. Wow. Jadi, cek sekarang ya, apa produk favorit atau produk hero, teman-teman, karena setiap katalognya itu kita punya 600-700 varian dalam 100 halaman, yang teman-teman bisa pilih yang akan menjadi produk favorit yang membawa teman-teman seperti Sintia Fehika, ya. Apapun ya, apapun yang kita mau pake, apapun yang jadi favorit kita, kalau kita serius ngejalaninnya, kalau kita ngejalanin dengan hati, tekun, disiplin. Kalau kata ibu-ibu sekarang, istikomah, penjabankannya. Biasanya semua akan menghasilkan seperti Sintia Feh. Biasanya kalau kamu ngomong begitu, pasti kemarin ke pengajian ya, Bu, ya? Kobat ya, Bu? Kobat ya? Kobat ya? Udah berubah? Udah, udah berubah. Alhamdulillah. Ini penting banget, karena dia soalnya, kita yang misalnya Oriflame nih, hukusan apa aja, dia punya brand ambassador-nya, kristi. Ada 10 aja. Tapi kalau kita sendiri gak pake, kita tuh cerita orang tuh bisa feel loh, bahwa kita itu sebetulnya gak user, gak mengenal produk kita. Jadi, pokoknya kartu mati dia wajib, wajib hukumnya tuh wajib kamu harus pake. Sekarang kita gimana mau bilang bahwa maskare ini enak, gak bikin pegel, gak bikin jadikan kayak kanovi kalau kita sendiri. Gak bikin gumpal gitu ya. Make. Nah, kalau kayak tadi kan dia sama pede kan, aku juga pede ngomongnya, ngomong pede. Nah, jadi kan enak ngomongnya kalau katanya, katanya gitu loh. Yang namanya bling. Itu bling itu gimana artinya apa? Karena bling aja gitu loh. Jadi tuh cuci ya, kita tuh, apa namanya, wanita pekerja yang harus kayak cuci juga cerdas. Cerdas dalam arti kata ya, kita kerja juga berinvestasi, di kantor kita juara, di rumah juga juara, investasi juga juara. Oh iya, mas-masan banyak. Jadi mas-masan. Mas-masan. Ini mas-masan. Jujur ya Ki, aku sama Naryani mungkin tipe gitu, jaman dulu. Pokoknya kalau kita habis dapat bonus, dioriflame. Langsung berapa gram gitu ya. Gram-nya gak kok kilo. Belum sih, cikilo aku. Sementara baru-baru-baru gampang, mungkin nanti kalau kita udah seperti gigi, samunya. Nah, bener. Ya, more than time gitu loh, opertinya gitu kan ya. Itu dicewa semua loh ya. Itu tiap tahun tinggal begini aja ya. Pasif income datang kampung mama gitu ya, ci ya. Iya, betul. Nah, itu cici itu inspirasi buat kita dan juga oriflame-ers. Bahwa, pasti kita punya batas kan berbisnis atau kerja di oriflame. Jadi mulai sekarang itu harus pinter-pinter menginvestasika. Gitu, seperti sebelah saya ini. Udah gak bisa kehitung lagi gitu ya. Kalau webinar di cabang-cabang, gitu yang aja ditulis sama di buku gue. Iya, investasi dari oriflame gitu. Kalau teman-teman belum sampai di sana, ci-ci aja bisa pasti? Teman-teman pasti bisa. Teman-teman juga pasti bisa. Cuman dari ini ya, ci. Mas itu cuma dari mencintai produk, istilahnya kan, bisa. Karena gini waktu awal, boleh sharing gak nih? Boleh, boleh dong, ci. Waktu kita masih ada? Ya, sampai 3 hari lagi gak masih ada? Jadi ceritanya, awal-awal tuh ya, pada saat, sampai sekarang pun sebenernya masih tuh. Pada saat tawarin, kan ada tuh teman customer yang baru kita kenal, calon-calon ya. Terus bahkan teman detek kita, dengan bangganya, aku bilang gini. Aduh, aku mah gak pakai produk-produk MLM gitu. Asik. Oke, terus. Ya kan, aku pake-nya tuh, disebutin lah merek-merek ini. Ah, BCDA gitu kan. Terus aku bilang gini, terus udah berapa lama kamu pakai itu? Terus disebutlah, oh aku pakai udah lebih dari 5 tahun. Oh, oke. Terus aku tanya, wah pasti ya yang punya merek. Tidih. Pasti kenal kamu dong ya, itu mahal produknya. Ya enggak. Dia jawabnya pede lagi, ya enggak lah. Ya enggak lah. Oh, pakai gaya yang boh. Enggak, enggak lah. Enggak aja bangga ya. Iya, kaget aku. Terus, ya enggak lah. Mau kenal sama aku, ngapain. Terus bagian kenal, kamu kok bangga banget pakai itu. Oh iya, aku punya SPG, yang bener-bener kenal banget sama aku. Tiap bulan, pokoknya kalau aku datang tuh, ya. Dia ladenin aku tuh luar biasa. Alamak, aku langsung bingung. Cici tuh langsung mikir gini. SPG yang kenal sama dia, dibanggangnya minta ampun. Aduh, di Oriflame. Aku dikenal sama yang punya Oriflame. Duh. Iya, luar biasa. Keren banget. Aku dikenal sama yang punya Oriflame semua. Aduh, ini banget ya. Top management atas. Betul, gitu loh teman-teman. Jadi, bagi, mungkin ya teman-teman yang saat ini lagi nonton live, mungkin ada teman-teman yang saat ini masih suka pakai produk-produk yang macem-macem lah gitu ya. Kalau memang Oriflame gak ada, silakan. Yes. Contoh misalnya, apa ya, minyak kangen gitu kan. Oriflame gak ada, obat kosok. Obat kosok, ya udah belilah merek lain. Tapi kalau yang Oriflame ada, ayo. Kembali ke Oriflame. Pakai Oriflame. Kenapa? Karena dengan kamu pakai, kamu cintai, itu ada sebuah magic loh. Iya. Benar-benar. Magic, benar-benar. Ada ketingkatan. Natural lah pokoknya. Iya. Bonding yang. Bondingnya dapat. Bondingnya dapat gitu. Dan, dan kamu gak akan pernah bisa, bisa mengartikan dengan kalimat. Karena itu benar-benar kamu, kenapa sih orang bisa cinta banget? Karena dia tahu, dia pakai gitu produknya. Iya. Gitu. Dan, kalau kita pakai yang lain kan, kita dapatnya cuma botol kosong tuh. Betul-betul. Nah, di Oriflame, dapetnya juga macam. Itu kan benefit yang Cici dapet itu untuk uang, untuk segala macem, prestasi segala macem. Kita nih Cici karyawan, kemarin nih, berapa hari yang lalu, ada nih resepsionisnya Oriflame bilang gini. Mami-mami, masa ada bapak-bapak disini yang ada perlulah ke kantor KHO. Dia bilang gini, mbak-mbak hanya merekrut karyawan yang muda-muda ya. Gitu Cici. Ah, enggak, pak. Disini ada yang senior-senior juga ada. Masa sih saya enggak pernah lihat ada karyawan yang agak tua disini. Oh, belum tahu ya. Ah, ternyata dengan tampilan kita pakai produk Oriflame, kak, itu usia boleh bertambah. Usia akhirnya terus berjalan. Penampilan. Tapi penampilan. Stop. Sampai disini. Tetap muda. Benciwa muda. Karena apa yang namanya pakai Oriflame itu bisa bikin kita happy tadi. Ya, pastinya. Begitu happy, cari duitnya juga gampang gitu jadinya. Pertemaran kayak gini nih. Pertemaran juga asli. Iya, betul. Betul, 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 betul. Iya, abis ini kita jalan-jalan, beli maskara, beli karyawan-karyawan kumpulan pakai. Besok kelihatan jangka bukan happy. Iya. Daripada di rumah, diem. Nonton pakai daster, nonton infotainment, gada-gada. Kasian ya, pak. Aduh, saya ketinggalan laku, bener lho. Oke. Iya, kayak cita-cita gini aja. Senang-senang, cantik, duitnya banyak. Kayak Cici. Traktir kiri, traktir kanan. Eh, terus duitnya banyak kita dengan kayak Cici. Duitnya banyak. Lirik dong. Beneran, ntar kita yang ngomong. Roli. Oke. Teman-teman, luar biasa ya. Makanya aku bilang tadi, FB Live kali ini super-super spesial. This is the first time, beneran, kita mengundang top leader Indonesia dan juga wajahnya di sini. Nomor satu. Ada di sini, top satu juga. Waktu itu ex-gang mogo. Terus ada juga di, mana-mana deh, di newsletter. Terus di video-video semua yang dipunya oriflame global. Itu wajahnya selalu ada. Gitu lho. Jadi ini spesial banget. Thanks banget, Pak Tusi. Sudah menghadirkan soal-soal Cynthia ya di OIC Jakarta. Dan gimana, Cici? Kantor baru kita. Kantornya barunya. Ini rumah kamu baru lho. Iya. Ini berapa? 11 sekarang ya? Hah? Sama ini 11 atau 12 ya? 14. 14 dong. Kenapa sih COVID-19 jadi seneng baru? Karena aku tahu abis ada yang baru lagi. Hehehe. 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 Sorry, Cici. Menteri Keuangan. Iya. Oh, jangan. Jangan. Jangan belanji. Belanji dulu. Di portoknya susah. Hehehe. Gimana, Cik? Kata-kata dulu, Cik? Keren banget. Untuk membantu bisnis Cici ini juga ya? Oh, iya. Ini hari ini kan ke sini. Sebetulnya tadinya jet wall-nya besok ini ada. Terus kata-kata Cici, Cici ini oke. Ketika bos memanggil aku datang. Terus, ya kan? Teman-teman. Ini datang. Oh, bos pusing. Teman-teman. Teman-teman. Ini bos memanggil aku datang langsung aja. Besok datang lagi ke sini. Oh, training. Jadi ya? Jadi ya, ruangannya udah oke ya. Besok kan ada acara juga kan? Besok ada. Ada. Kita punya Jakarta Beauty Day. Nanti teman-teman bisa lihat semua kategori produk yang akan di-display, dicoba. Dan akan melihat juga Batu Siti akan on stage. Akan ngomongin bagaimana. Jadi mau datang. Ada. Ada. Punya penjualan skincare yang lain banget bulan ini. Aku pakai skincare. Oke, mah. Nah, anyway, Instagram-Ici ini adalah banyak tentang skincare kalau aku lihat. Iya. Jadi boleh dong, Cik, kasih sedikit tips bulan ini gimana. Misalnya kita ngebut karena di katalog ada produk-produk skincare baru yang bajunya baru. Bajunya baru. Tapi nanti. Kita bahas dulu, Cik, nanti ya. Cuma kasih tipsnya boleh dong. Ya, Cici. Cara menjual skincare. Perciptanya gini. Kalau ditanya wanita, semua wanita itu satu doang yang ditakutin. Yes. Sebetulnya. Takut tua. Benar nggak sih? Itu paling takut tua. Dia punya duit banyak tapi dia takut tua gitu. Yes. Atau itu kalau nggak ada duit? Makin yang kelihatan tua. Jadi jangan sampai ya. Mari kita cari duit-duit. Dan itu otomatis ya ditambahkan dengan produknya. Jadi teman-teman kebayang nggak sih? Kita kalau mau cantik, kita mengawarkan. Terus secara logika nih orang-orang bilang, Aduh pakai macam-macam itu aku takut. Betul. Betul banget. Cici setuju. Setuju. Kalau kita nggak kenal produk kita. Orin member pengalaman lebih dari 50 tahun. Dan Oriflame punya pengalaman. Punya pengalaman. Pokoknya udah bener-bener trademarknya adalah beauty by Sweden. Yang bersumber dari natural. Alam. Jadi kita pakai produk Oriflame, pakai skincare, pakai make-up, pakai semuanya itu bener-bener kita merasa aman bagi kulit kita. Mau ditungguh-tungguh-tungguh juga kita nggak kawan. Sangat-sangat aman bagi kulit kita. Nggak macam-macam, nggak mengandung merkuri dan segala macam gitu loh. Pokoknya jual skincare, bukan sih caranya. Tinggal ketemu sama para perempuan. Sekarang brinya juga banyak loh. Kita punya produknya juga. Betul. Dan kita bicara nih kalau sama perempuan, semua orang udah pasti pengen cantik. Pasti. Jadi sadarilah bahwa kita datang dengan solusi untuk bikin orang lain tampil muda, tampil cantik. Pasti orang akan terima dengan hasil yang cinta-cinta gitu. Nah, tapi kita akan bisa meyakinkan orang lain, kita akan bisa jelasin kepada orang lain kalau kitanya pakai dulu. Pasti. Kita pakai dulu teman-teman. Kalau seandainya kita nggak pakai, kita nggak bisa cerita. Yes. Sekarang gini, rumah, teman-teman nih, para ibu-ibu suka masak. Wih, hobi. Hobi masak. Kadang. Kadang. Kok nggak bisa masak? Berarti? Go food. Merah, bu. Maaf, disebut. Memang-mangu pakai ijo. Iya. Kenapa begitu? Nggak boleh. Nggak boleh sebut merek ya. Aku nggak dibayar sama itu. Kan aku dibayar sama orang Israel. Jadi maksudnya kalau Cici ini masak, ini kadang. Kalau Cici... Nanti-nanti turun aja lah. Ya ampun. Oh iya, restorannya. Makan banyak ya. Cici, tapi hebat banget ya. Turun ya, makan yang matang. Ini bagus banget makan banyak. Makannya banyak loh. Oh iya, makannya lahap ini. Makannya banyak Cici. Tantisan foto-foto Instagramnya semuanya, backgroundnya restoran aja. Itu lagi. Ini kapan ya? Tapi aku mau ngomong apa sih? Emang begitu kalau ketemu tiga cewek keren. Tadi ngomongnya Cici, gitu loh. Pakai masak. Oh iya, masak-masak gitu. Ini para ibu-ibu ya, teman-teman yang suka masak. Coba bayangin, kalau setiap hari kamu masak nih, apalagi lagi masak kari gitu kan, pasti kompornya berminyak. Panas. Panas ya. Terus masak. Ikan goreng. Pasti, sekitar kompor kan kotor. Iya, goreng-goreng gitu ya. Ibu-ibu paling pelaten. Dilap-lap. Digosok. Digosok. Supaya kompornya, dapurnya tetap bersih. Bersih. Kebayang nggak sih itu barang mati di rawat. Eh, kulitnya samsyong ya. Iya nggak sih? Bener-bener Cici. Setiap 28 hari sekali, kulit kita ini mengalami proses penuaan. Beneran. Sama yang ajarin Cici. Aduh, aku tuh nggak pernah lupa. Jadi ini kalau cerita produk nih ya, apa yang semua ada di kepala ini, ini asalnya. Dari. Makanya kita manggilnya Suhu. Iya. Suhu. Senior. 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 Senior guler putih. Beliau ini luar biasa loh, mentransfer ya isi otaknya. Tapi semua produk ini asalnya ada di sini. Terima kasih ya, senior. Dan senangnya itu harus semuanya tahu. Jadi suka gini, Cici. Kenar, kapan lu training kemat lo? Gitu. Banyak tau kalau di romang lo itu emper-emperan. Sampai penuh gitu. Kapan trainer? Jadi senang banget dia punya jiwa yang, oh, ini kebaikan. Semua orang harus tahu ilmu gue. Nggak disimpan sendiri. Guara. Skin care pokoknya juga banyak deh. Sebenarnya teman-teman kalau lagi ada dapat informasi training, webinar, berikan-ikan isi. Pokoknya panik tengin deh, bener-bener. Pasti. Hasilnya apa? Pastinya akan lebih mudah, lebih cantik. Karena beliau ngajarin gitu loh. Kayak gini, kayak gini. Dan terima kasih ya, kakak Cici. Suhu. Ah, bagus loh. Banyak orang bilang, Cici, suhnya umurnya berapa? Terus aku sebut dong. Aku paling nggak takut ke orang lu. Iya, iya, benar. Aku juga. 44? Sekarang ini 44. Kita tipis nge-geng aja kalau ini ya. Iya, geng-geng aja. Kita bikin. Galkan ke club. Iya, genggong. Oke, aku masuk ya. Ging-geng aja ya. Datang dulu, Cici ya. Ntar, datang dulu. Abisnya. Iya, iya. Nah, perjalan juta. Jangan di ospek ya. Iya, iya. Ini dapat 10 juta. Pembayaran bisa dua kali. Tapi per dua bulan ada renewal. Ada renewal ya. Jadi tuh teman-teman. Dua bulan. Keren amat. Tau banyak duit sih ya. Jadi renewal-nya dua bulan sekali. Kalau yang nggak banyak duit, Renewal setahun. Oke, Cici. Tadi pake skincare tetap pake. Itu pede cerita gitu ya. Gini, banyak kalian bilang, Ah, tenang. Nanti kalau foto, Kan ada edit-edit. Ah, iya. Teman-teman. Wajah, kulit wajah itu dirawat. Bukan di edit. Nah, bukan. Edit itu yang penyanyi orang Batak itu dulu ya? Bukan. Edit silikonat. Bukan. Edit itu itu loh, hapusan itu. Hapusan? Ini yang dihapus-hapus gitu. Ntar, bukan. Ini aku ngomong-ngomonginya. Ntar, dihapus-hapus gitu. Ceritanya ada ini nih. Ada flat, dihapus-hapus. Oh, gitu ya. Oke. Apa, Cici? Ini luar biasa. Ini apa? Ini FB live apa ini, Kak? Ini luar biasa, ya? Teman-teman membedakan FB live-nya Blink dengan FB live-nya Live-nya. Ini Blink-nya. Aku ngebayang, Kamu kalau FB live-nya Live pasti gini. Iya. Oh, iya ya? Gitu ya? Terus? Terus? Oke. Apa lagi, Cici? Tadi, skincare. Pakai, pokoknya cerita, ada tips lagi buat teman-teman. Terus gini, kalau yang buat cowok nih ya. Nah, ceritanya. Aku mau cerita nih. Suami itu, ternyata ya, orang-orang Eropa itu memang orang-orang yang apa-apa tuh pikirnya tuh natural. Mereka tuh nggak suka yang fake. Oh, iya ya. Jadi yang dipermak-permak tuh nggak suka apa-apa gitu ya. Jadi, pada saat pertama kali abis kita merek gitu ya, aku bilang, kamu pakai skin care. Mereka bilang, aku itu kulitnya bener-bener alami, nggak mau macem-macem, nggak macem-macem, malah ini. Terus aku bilang gini, sayang-sayang, sambil dipolok dong. Oke. Sayang-sayang, kita kan bedanya 10 tahun. Iya kan? 10 tahun ya. Suami tuh lima tahun ini. Kita jangan terlalu jauh. Umum boleh beda, tapi penampilan kita jangan jauh-jauh. Pepet terus, tampilan. Betul. Tahu, yang tadinya nggak mau pakai skin care, dia bilang, aduh ribet gini-gini, banyak macem, ada krem malam, krem siang, i-creme. 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 I-creme tahapannya. Karena ngomong begitu, langsung dipakain dulu. Wow, wow, wow. Iya, biasa ya. Langsung dipakai. Malah sekarang beliau rajin banget pakai eye cream. Pakai serum. Pakai serum. Balik-baliknya karena cinta. Dan kita balikin lagi ke suami. Suami tuh harus dirawat, bukan di-edit. Ada gitu suami di-edit, sis? Ada. Oh, nggak ada. Oh, ya ampun. Pakai 860 ya. Ada 860. Emang ada, cuma? 860. Jadi kita jadi kayak balita gitu. Handphone-nya apa dulu, Ci? Belum. Ada 860. Ntar lagi ada 1000. Oh, 1060. Jamannya kita main skin care aja. Nah, itu. Main aman dan nyaman. Kasian kalau handphone-nya nggak ada kan ya. Makanya yang untung ada. Main aman dan nyaman dengan skin care. Lagipula. Lagipula nih, kalau kita edit-edit, nanti pas ketemu kaget loh. Oh, iya loh. Di foto masih balita. Jadi inget yang kasus Facebook. Oh, iya lanjut. Iya, lanjut. Udah viral, udah lewat. Ya, gitu lah kira-kira pokoknya ya. Nah, sejak kayak situ suami tuh jadi ternyata yang bikin suami-suami para pria itu pikir nggak mau pakai skin care karena ribet. Tapi kalau kita kasih tahu alasannya, dia akan mulai mikir dan ternyata mereka lebih konsisten loh. Konsisten banget. Suami konsisten banget. malah dia inget dia pakai eye cream, dia pakai serum, dia pakai day cream. Dia pakai eye cream. Oh, si, si, i, si. Dia pakai itu ecolagen. Iya. Oh, ini presentasi dong sama ayah. Sayang. Sayang. Oh, sayang. Oh, sayang, bukan Beb. Enggak. Enggak pakai honey, baginya saya. Sayang-sayang. Honey gak pakai milk. Kalau beluknya honey. Kalau kamu pakai honey ya? Mas. Oh, mas. Ya ampun, mas. Mas, mas. Kalau dia punya cucu maksudnya mas. Mas, maka mana? Yang mana? Mas, talk. Mas, talk. Mas, talking. Aku cerita, ini ecolagen ini ya. Bisa. Yes. Dia liatin dong presentasinya kan. Ini terbukti banget. Kamu lihat ya. Nanti kamu lihat seminggu lagi. Nih, lihat nih. Aku bisa aja gitu. Eh, bener-bener dia. Menjiwai kan. Dia mulai pakai. Dia bilang, oh iya loh, bener loh. Soalnya paling kelihatan sebelah sini ya, Mak ya. Dengan efek itu ya. Orang luar itu kan kering kan. Jadi, dia bedemur cepat. Orang dia umur 20-an aja. Lihat deh, mereka 20-an udah lebih kesehatan. Iya. Boleh kekering. Cik, pernah nilain gak, Cik? Facial. Salimau facial kan. Iiii. Beliau suka banget. Ya ampun. So sweet ya. Pertama kali dipegang-pegang, dia gak mau. Terus aku bilang, aku jamin. Abis ini kamu ketagihan. Penasaran dong? Aku tuh kayak gitu. Jadi kasih tau jaminan. Apa-apa tuh jaminan? You have to try. You have to try. Abis ini kamu pasti akan senang gitu ya. Dan akhirnya ya. Senang ya. Aku ngapain? Kau yang kamu bobo aja. Bobo ya. Pejamkan mata. Terus udah mulai-mulai. Mulai menit ke 10 dia mulai bersuara. Enak ya katanya. Terus akhirnya ngorong. Enak ya. Eh ternyata. Setelah aku pikir-pikir ya. Cik bilang gini. Ternyata Orifian tuh ya. Bukan hanya bikin cantik. Mudah. Bikin kaya. Tapi bisa bikin. Merakatkan cinta. Betul. Romantis. Jadi romantis. Romantis. Mas Mimin romantis. Ingat. Jadi tolong di facial istriya dirumah ya. Mas Mimin ya. Habis ini. Kan ada yang nanya gak Mas Mimin. Ya. Tapi kita mulai ngomong aja. Terpukau. 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 Terpesona. Orang sejak itu langsung ditagi terus. Oh iya. Kapan aku di facial. Iya. Apalagi aku dia. Ayo sih. Facialin aja. Belum ada ya. Oke. Nah. Ini kan gak berasa banget ya. Kita sih minta 3 hari ya. Dikasih sejam kan ya. Jadi. Jadi. Ini senjatanya bulan ini sudah terpampang nih. Di depan. Yang paling. Banyak sih ya beberapa produk lagi. Tapi yang paling jelas adalah Tremandes. Dan juga sih. Apa namanya. Tremandes bag ini. Aku mau kasih tips lagi. Nah. Ini tuh justru mau minta. Oh. Mau minta sama Cici ini. Tips. Ya. Untuk di bulan ini. Bulan ini. Regarding this product. Regarding dengan new product kita. Produk yang ada di bulan ini. Pasti teman-teman sudah punya katalog Oktober semuanya. Ya. Ini tips terakhir dari seorang Cynthia Fahyika. Top League National. Dan juga. Seseorang yang benar-benar menginspirasi. Dan raw model. Banyak orang-orang sukses. Gimana caranya kita ngebeat Oktober. Oke. Produk tuh banyak ya. Dari halaman pertama sampai terakhir itu. Banyak banget. Kalau mau disebutin kayak saat ini tuh silk. Silk itu. Itu lagi promo tuh bulan ya. Silk. Itu rasanya silk. Itu bagus banget. Cici tuh punya customer. Yang dia selalu pakai body lotionnya silk. Memang. Memang. Kayak sutra soalnya. Halus banget. Aku hand cream di kan kak. Itu mencerahkan. Ini kulitnya tuh kelihatan pasti lebih cerah. Gak percaya. Beli. Beli. Jadi bisa rasain. Nah. Bagaimana kalau aku mau fokus satu produk aja. Bisa. Boleh banget. Kamu fokus aja sama ini. Oke. Ini. Ini mascara benar-benar keren banget. Luar biasa. Tadi kita jelasin udah pamarin. Pertama kamu beli untuk dirimu sendiri. Oke. Teman-teman jadi beli. Jadi ngerasain buat sendiri. Abis dijepit bulu matanya dipakein. Dan rasakan. Tetap menakjubkannya. Menakjubkannya bulu mata kamu gitu ya. Dan disitu kamu mulai yakin. Lalu kamu bikin aja. Belajar dandar kamu. Yang suka dandar. Ya. Atau yang sekarang lagi mau belajar dandar. Oke. Pokoknya kamu fokus aja. Satu aja misalnya ini. Udah. Kamu kontek. Kamu whatsapp. Kamu panggil sama dia. Kamu mulai cerita. Eh. Siapa tuh misalnya Lucy. Eh Lucy lagi ngapain gitu kan. Terus cerita gini-gini. Eh. Udah denger belum mascara yang menakjubkan dari oriflame itu. Secara terbaru. Yang nampakan. Terus jelasin. Nah. Mulai bikin. Ceritakan lima keunggulan dari mascara ini. Yes. Ya. Ceritakan lima keunggulan. Sehingga orang bisa denger langsung. Oh kira keren ya. Dan yang bikin kerennya lagi. Ini mascara cuma penutupan. Ini penutupan. Jadi jangan cerita di awal. Penutupan. Cuma Rp. 79.900. Yes. Keren bener. Rp. 79.900. Di bawah cepek. Di bawah cepek banget dah. Dan ini produk oriflame dari Sweden. Yeay. Simpel banget. Cuma gitu dong udah bisa. Jualan. Iya. Kalau ini jualan berapa sih? 10 udah almost 100 poin ya. Iya. 7 BP. Oh ini 7 x 70. Tapi gak berhenti di situ. Apalagi. Prolognya banyak. Cuma nih nge-listing aja temen-temen kita sendiri aja gitu ya. Temen-temen deket dulu aja. Lingkungan terdekat. Dan itu masa 10 gak ada ya Ci ya? Ada. Biasanya dari 10 orang itu. Begitu mereka sudah beli. Mereka sudah pakai. Kalau temen-temen googling survei mengatakan bahwa setiap orang itu akan bercerita minimal ke 10 orang lagi. Berarti kayaknya ini 10 orang. Cerita lagi ke 10 orang. Sebenernya 100 BP itu gak sulit. Dan yang bikin happy-nya Ci. Bahwa bisnis kita ini adalah bisnis yang. Kita gak perlu orang lain untuk menjelaskan. Kita sendiri yang menjelaskan orang lain. Beda. Kalau misalkan Gigi bilang ini kata butuh sih bagus loh. Kok butuh sih? Dia gak kenal eka gitu kan. Kalau Gigi bilang ini bagus saya pakai. Kamu bisa pakai produk ini. Kamu coba dulu. Iya. Kamu coba dulu deh punya aku. Seorang Cynthia Fenika yang gue tahu gitu sih. Kenar. Ini coba dulu punya saya yang gak apa-apa. Kalau kamu gak suka balikin ke saya. Pakai. Dia akan bercerita lagi kepada orang-orang yang dekat. Tuh. Apa aja beneran deh. Simple. Mudah seperti kalau bener-bener temen-temen. Niat dan mengusahakan 100 BP itu gak akan susah. Hanya dengan satu produk doang loh. Kita belum cuci, belum ngomongin. Ada berapa kamar kurang lebih. Sekitar sepuluhan produk baru bulan ini. Ini baru satu produk aja udah cepet. Gitu ya. Jadi bulan ini juga ada produk keunggulan Cici. Iya. Apa tuh? Itu ya Gio Dhani yang full audience. 10 foundation. Alexeer. Alexeer. 10 foundation pakai itu suka banget. Jadi glowing. Kori-kori ketutu. Kita ceritanya lain waktu Cici. Iya. Kita undang Cici lagi mau gak? Benar. Atau di Oktober ini Cintia Fenika kita abis ini? Ya bulannya Cintia Fenika. Karena ini maknanya dia banget. Intinya dia ngomong skincare. Ini masuk. Berarti dipas-pasil aja trainingnya Cynthia di OEC itu dengan tanggal FB. Live-nya Blink. Berarti kita tanggal berapa lagi? 17. 17. Abis 17 hingga 25 kan? 25. Udah. Pas banget. Udah up-lar aja trainingnya segitu banyak ya Cici. Gitu ya. Jemput rumah lagi Cici. Ya ya komuniknya Cynthia ya. Jangan lupa. 17. 25 ya main kesini juga. Kita ketemu lagi. Oke. Cici. Ada pertanyaan dulu sebelum kita. Ya gak. Mungkin sangking ininya ya. Jelas banget apa yang sudah diterangkan oleh kami bertiga disini. Saya berharap abis ini actionnya. Ya jangan dengerin terus tapi akhirnya gak dikerjain apapun gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat Idola. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.